Wajah Wajah merupakan cerminan dari hati seseorang. Anda dapat melihat kesedihan, kebahagiaan, kekecewaan, amarah, dan kebohongan hanya dengan memerhatikan wajah orang tersebut. Sesaat lagi, saya akan bereksperimen menggunakan ekspresi wajah dari Putri Indonesia 2013 Wulan dari Herman. Saya Wulan dari Herman. Aku itu hobi memasak, aku hobi menulis. Yang sering aku lakuin sekarang adalah hobi trappling. Hai Wulan, terima kasih telah datang. Terima kasih. Apa kabar? Kalau hobi di luar modeling? Aku itu suka banget trappling. Apa yang membuat kamu suka trappling? Gini Mas Romy, aku trappling selalu sendirian. Oh gitu? Jadi aku baru beberapa hari yang lalu, dari Ceko ke Budapest, ke Jerman, itu sendiri. Kalau trappling, mostly itu bawa cash atau trappling visa atau kredit card aja atau... Aku selalu punya pegangan sekitar berapa... sedikit uang cash, tapi lebih ke kredit card. Saya mau membahas sebuah eksperimen sederhana. Menggunakan wajah juga. Wajahku? Yes. Udah pengen? Udah pengen? Nanti tubuh tinggal cantik lagi. Yang dibicarakan bukan tentang cantik tidak cantiknya, tapi zona wajahnya seorang manusia atau Wulan. Tadi kan saya dengar trappling. Ya. Berarti secara logik, sebagian besar atau sebagian kecil uang yang sisa dari trappling masih kamu bawa, betul? Ya, aku selalu simpan. Oke, berarti betul. Ada berapa aja yang dibawa? Ada rupiah. Sekarang ada Kanada dari India. Ada India. Rupi. Ada bar. Indian money, bar. Ada ringgit. Ada Royal Scotland. Royal Scotland. Ada ponds, ada ponds sterling, ada euro. Euro. US dollar? Ada US dollar. Berarti ada 8 negara yang kamu bawa. Iya. Aku memang kebiasaan kemana-mana. Pasti bawa dompet yang semua ada uang-uang negara yang pernah aku kunjungin. Dari itu semua, kamu pilih mata uang yang mana? Royal Scotland. Royal Scotland. Iya. Royal Scotland. Teksturnya kertas atau plastik? Kertas. Kertas. Saya kan bermain dengan zona wajah kamu. Yes. Tapi untuk membuat kamu lebih certain, saya lihat sana. ambil Scotland money-nya. Aku buka sekarang ya? Ya, buka dompetnya. Scotland money-nya diambil. Tunjukin ke yang di rumah. Sekilas saja tunjukin. Kalau sudah diremes-remes kecil mungkin. Udah diremes-remes ya? Udah. Pegang di tangan. Pegang kunci saya. Tangan yang kosong buka. Uh-huh. Oke. Ditegang. Ditaruh dua-duanya di belakang punggung. Uh-huh. Nah, permainannya akan di-terminate kalau kamu menyembunyikan uangnya. Ya. Mungkin kamu masukin saku. Oke. Jadi jangan melakukan itu ya. Ya. Saya akan lihat ke arah sana. Saya akan hitung sampai lima. Di tuan kelima, taruh uangnya di satu tangan, kuncinya di satu tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah? Udah. Dimana satu tangan ada uangnya, satu tangan ada kuncinya. Ya. Betul ya? Ya. Kedua-duanya lurus ke samping. Udah? Udah. Sekarang saya akan bertanya, tapi kamu mau jadi pembohong untuk saya. Jadi jawab semua pertanyaan saya dengan tidak. Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Jangan bereaksi walaupun ada uangnya. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Ini turunin. Kita naikin. Uangnya di sini? Tidak. Ya ini pas tadi dari awal permainannya kan aku diminta pas naikin kanan, kiri, naikin, turunin. Tadi aku nggak tahu sama sekali kalau kita harus naikin dan itu dampaknya apa sih? Kenapa disuruh naikin, turunin gitu loh. Uangnya di sini? Tidak. Uangnya di sini? Tidak. Menurut saya uangnya di sini. Tunjukin, 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 tunjukin. Buka, ke arah. Oke. Mungkin kebetulan. Kita ulang lagi ya. Saya hadap sana ditukar lagi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan mulai. Di mana satu memegang uang, satu memegang kunci. Kalau sudah, lurus samping dua-duanya. Sekarang jawab semua pertanyaan saya dengan iya. Bulan mengerti? Iya. Yang ini dinaikin lurus. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Turunin dulu. Yang sana naikin. Uangnya di sini? Iya. Turunin. Naikin satunya. Uangnya di sini? Iya. Sekarang mulan semakin jago karena saya dapat kesan atau facial expression yang membuat saya bingung. Turunin. Itu naikin satunya. Uangnya di sini? Iya. Oke, saya turunin. Ini naikin. Uangnya di sini? Iya. Ini seru. Saya masih lost, saya masih belum yakin. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Uangnya di sini? Iya. Turunin. Tidak. Ada yang diisi, Tidak. Tidak. Ritualan perubatan perubatan neiatir ini. Iya. Menurut saya uangnya di sini, tunjukin. Oke. Padahal kan aku udah tukar sebelah di belakang, yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Saya balik badan. Mulan duduk lagi. Uangnya di bawah meja, dibuka. Sementara saya lihat ke arah sana. Oke, buka sekarang ya. Buka. Dan dilipat dengan nomor serinya menghadap ke wulan. Berarti wulan melihat nomor serinya, sisi yang ada di saya tertutup, betul ya? Iya. Oke. Saya boleh balik badan ya? Iya, boleh. Fokusin di nomor seri yang pertama. Beritahu saya itu alfabet atau angka? Lihat ke bawah. Jangan beritahu apa ya, cuma itu alfabet atau angka? Alfabet. Alfabet, oke. Alfabet, walaupun variabelnya banyak, toh cuma 26. Dari A sampai Z. Lihat, ulan yang bereaksi ya. Saya akan sebutkan satu persatu dengan cepat. A, B, C, D. Oke. Waktu B, C, D, ada kerutan naik di bawah matanya. Kemungkinan di antara itu lagi. Fokus. A, B, C, D. Menurut saya ini. Fokus ke berikut ya. Berikutnya angka atau alfabet lagi? Lihat. Saya lihat sana. Angka. Oke, fokusin ke angkanya. Cuma 0 sampai 9. Yes? Iya. Oke, fokus ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan beraksi ya. 6, 7, 8, 7, 8. Oke. Berikutnya apa? Angka. Fokus lagi ya. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Oke. Matanya naik saat di 2 kemungkinan besar. Ini 2. So anyway, teruskan lagi. Berikutnya angka atau alfabet? Angka. Oke. Fokus ya. Iya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7. Oke. Bibir kamu tadi bergerak. Itu benar-benar aku bergerak. Aku tahu aku bergerakin bibirku sendiri. Cuma kok bisa itu ngaruh. Dia bisa tahu angkanya. Berikutnya angka atau alfabet? Angka. Oke, fokusin lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Berikutnya? Angka juga. Oke, fokus. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Fokus lagi berikutnya apa? Angka juga. Oke, fokus ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, 2, 3, 4. Berikutnya apa? Angka. Angka. Ada lagi nggak setelah ini? Nggak, nggak ada. Fokus yang terakhir ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang di rumah, sebutkan dengan keras satu persatu dari awal. Baca ya. B. Pelan-pelan. Terus? 8. Oke, terus? 6. Saya dapat 6. 2. Oke. 6. Saya dapat salah. Ada 6, ada 2. 3. 3. 8. 8. Ada 7-nya berarti nggak ada 7-nya. Ada, teman-nya di bawahnya. Coba diulang. 7, 2, 8, 6, 2, 6, 3, 8. Oh, oke. Ada 2, 6. Tapi depannya B, betul ya? Iya. Dan yang paling anehnya kok bisa kejawab semuanya? Padahal kan dia nggak tahu ada uang di dompetku, ada uang apa, ada angka apa. Tapi tiba-tiba semuanya kejawab dan benar-benar gitu loh. Kok maksudnya bisa ini? Kan tadi aku maksudnya gigit, aku kenasakan gigit di dalam bibit, tapi kok maksudnya kan maksudnya nggak kena saya. Ada bagian tertentu dari wajah kamu yang bergerak, memberikan sinyal kecil ke saya. Tapi kan di dalam. Dan di dalam. Betul, di dalam mempengaruhi alis di bawah mata, hidung kamu ngeflare sedikit tadi, ada senyuman kecil. Sejak manusia memiliki emosi dan ego, dengan sendirinya alam bawah sadarnya, mampu menciptakan ekspresi-ekspresi mikro atau yang disebut sebagai micro expression. Cara saya untuk menemukan di mana uang di tangan wulandari, sebetulnya adalah dengan memperhatikan perubahan-perubahan ekspresi mikro dari wajahnya. Itu menunjukkan bagaimana hal kecil membuat perbedaan yang besar, diaplikasikan juga dalam kehidupan. I get the point. Thank you for playing with me. Thank you. Still. Thank you.